Halo Tribuners sekalian, kembali lagi bersama saya, wartawan tribunews.com, versi Nuswaku. Tribuners sekalian, saat ini saya sedang berada di kilometer 73, tol Jakarta Cikampek, di mana seperti yang Tribuners lihat sekalian, bahwa saat ini memang arus lalu lintas di kilometer 73 ini, sepanjang ruas jalan terpantau sangat padat dan macet, sementara kita lihat sisi jalur sebelah kanan terpantau sangat lancar, dan untuk informasi saja, Tribuners sekalian, bahwa dari kilometer 72 sampai dengan gerbang tol utama Kali Kampung, dan polisi sudah menerapkan sistem rekaya lalu lintas berupa one way. Dan saat ini kita lihat di kilometer 73, memang arus lalu lintas cukup padat dan terjadi kemacetan, khususnya jalur sebelah kirinya. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh tadi, bahwa memang kemacetan ini terjadi sejak ke dini hari tadi, hingga siang ini. Dan kemacetan ini dikabarkan bahwa terjadi sampai di kilometer 83. Dan memang kalau kita lihat di sini, tribuners sekalian, bahwa memang kendaraan yang melintasi jalur ini rata-rata didominasi oleh kendaraan pribadi, dan masih ada juga beberapa bus-bus yang lain yang masih melintasi jalur ini, yaitu bus antarkota. Dan kalau kita lihat memang hari ini terjadi ada peningkatan volume dari kendaraan yang melintasi kalau Jakarta Cikampek ketimbang hari-hari kemarin. Dimana kalau kita lihat pada hari-hari kemarin, bahwa memang volume kendaraan yang melintasi jalur ini tak terlalu banyak seperti yang kita lihat pada hari ini. Sehingga arus lalu lintas pada hari kemarin-kemarin itu masih sangat lancar. Namun hari ini kita lihat bahwa arus lalu lintas terjadi kemacetan dan kepadatan dikarenakan mungkin hari ini akan menjadi kuncak arus mudi kelebaran 2023. Selamat bergabung bagi Tribuners yang baru masuk. Kembali lagi saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di kilometer 73 tol Jakarta Cikampek. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dan kalau kita lihat juga Tribuners kalian bahwa kendaraan pribadi yang melintasi jalur ini ini rata-rata berasal dari wilayah DKI Jakarta. Hal itu kita bisa lihat seperti kode plat yang digunakan dari kendaraan pribadi yang melintasi jalur ini. ya baik Tribuners kalian sekian dulu live streaming kita pada kesempatan kali ini. mohon untuk tetap memantau live live selanjutnya yang akan disiarkan melalui fanpage Tribuners ini.